Intro Bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan meminta negara untuk tidak mempengaruhi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang. Anies meminta agar negara membiarkan rakyat memilih sendiri siapa sosok pemimpin yang mereka percaya. Hal tersebut Anies sampaikan dalam pidato politiknya di acara Relawan Amanat Indonesia atau Anies di Tenis Indar Senayan, Jakarta Pusat pada minggu 7 Mei 2023. Bakal calon presiden dari koalisi perubahan Anies Baswedan mewanti-wanti pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo untuk tidak melakukan intervensi di Pilpres 2024 mendatang. Dalam orasinya itu, Anies mengingatkan pemerintah untuk bersikap netral lantaran hanya para kontestan dan rakyat yang punya hak terlibat langsung dalam ajang Pilpres 2024. Menurutnya, apabila negara campur pangan, maka itu sama saja dengan melecehkan rakyat. Lalu, Anies menyinggung bahwa setiap 5 tahun sekali atau proses pergantian pemimpin itu bukan berarti kekuasaannya berpindah atau hilang. Dia menjelaskan pada dasarnya kekuasaan itu ada di tangan rakyat sehingga yang berpindah hanyalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan rakyat itu. Oleh karena itu, Anies turut mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2024 mendatang. Sebab suara mereka akan menentukan nasib Indonesia selama 5 tahun ke depan. Sebelumnya, Anies melegaskan untuk tak gentang menghadapi lawan yang memiliki sumber daya besar jelang Pilpres 2024 mendatang. Anies turut mengajak kerelawan amanat Indonesia menunjukkan kekuatan spiritual meraih kemenangan di pemilu 2024. Diketahui, sejumlah tokoh terlihat hadir dalam acara pidato politik Baca Pres Anies Baswedan di Stadion Pemnis Indor Senayan, Jakarta pada minggu 7 Mei yang lalu. Mereka diantaranya yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Residen Partai Kedilan Sejahtera Ahmad Syeku, hingga Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Selain itu, hadir seluruh relawan pendukung Anies Baswedan yang dinamai Kelompok Relawan Amanat Indonesia dan Ketuanya Sahrin Hamid. Tak ketinggalan, keluarga Anies Baswedan juga turut hadir dalam pidato politiknya, yakni Ibu Unda Anies Baswedan alia Rashid Baswedan. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang merecekkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, rakyat Indonesia sudah mampu untuk melentukkan kepada siapa. Konami itu dipitipkan, tidak perlu ada intervensi-intervensi. Dan kepada surat Indonesia, mana yang kita jaga? Kekuasaan itu ada pada rakyat, bukan pada yang lain. Jangan jual kekuasaan itu. Jagalah kekuasaan itu. Sampai nanti di KPS, dan sampai nanti di hitungan. Bahwa ini bukan sekedar statistik hitungan, ini adalah hak saya untuk melentukan masa depan perjalanan Pak saya. Ini untuk memberikan pesan kepada semua, bahwa Indonesia ada negara demokrasi modern yang dunia boleh menerima. Dan tidak terima pesan kepada semua. Negeri-negeri di luar sana menengok pada kita yang rasa kagum. Kenapa mereka kagum? Mereka memilih sebuah bangsa yang bahasanya ratusan. Yang sungguh bangsa yang ratusan. Tapi memiliki kemampuan untuk berbicara dan berbahasa satu, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lalu ketika mereka berdemokrasi, kita tunjukkan demokrasi dengan sikap yang matang. Menunjukkan kematangan luar biasa. Mari kita sama-sama song-song kesempatan perubahan ini dengan membawa gagasan, membawa rekam sejak, sekaligus kebutikan. Kita semua di sini, pada diri kita, pada anak-anak dari anak-anak kita, bahwa di tahun 2024, ketika Republik ini akan menentukan arah barunya, saya tidak menjadi penonton di rumah yang tak bertanggung jawab. Saya turun tangan langsung ikut menentukan arah perjuangan ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!